Intro Mengerikan 16 rudal nuklir Rusia teror Ukraina dari front selatan hingga bikin semua pasukan bayaran tergeletak begini Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mengerahkan 6 unit kapal perang ke laut hitam tepat di wilayah selatan Republik Otonomi Crimea dan Ukraina 6 kapal perang militer Rusia bersiaga penuh dengan membawa rudal berkemampuan nuklir Keberadaan 6 kapal perang angkatan laut Rusia itu diunfirmasi oleh Komando Operasi Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina, PIVDEN Diungkap Komando Militer Ukraina, ke-6 kapal perang Rusia melintas di sepanjang garis pantai Crimea Meskipun situasi di laut hitam tengah berkecamuk badai, kapal-kapal Rusia berada dalam status siaga tempur Seluruh armada tempur militer Rusia dikabarkan membawa 16 rudal jelajah berkemampuan nuklir 3M54 kaliber Komando Operasi Selatan langsung memberi informasi ke seluruh unit militer Ukraina untuk meningkatkan kewaspadaan Pasalnya rudal jelajah kaliber bukan satu-satunya ancaman Ukraina juga khawatir militer Rusia menggunakan drone penuh diri skala besar untuk menyerang infrastruktur vital di front selatan itu Sementara itu, rudal jelajah 3M54 kaliber merupakan rudal jelajah jarak pendek militer Rusia yang mampu menjangkau jarak sasaran maksimal sejauh 660 km per jam dengan kecepatan 3,5 match atau setara dengan 4.321,8 km per jam Daya ledak yang dihasilkan oleh 3M54 kaliber juga sangat menghancurkan sebab rudal Rusia ini bisa membawa berbagai jenis hulu ledak dengan berat 400 hingga 500 kg hingga termonuklir Hal itu lantas membuat Ukraina bisa kalang kabut Misi balas dendam rudal Rusia buat 10 kota Ukraina bak neraka Kementerian Pertahanan Rusia merilis data keberhasilan besar-besaran pasca serangan di sejumlah provinsi Ukraina dengan target 8 wilayah, militer Rusia menghancurkan banyak infrastruktur militer dan pusat energi Ukraina Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia, Riano Vosti Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika hingga hari ini serangan belum dihentikan Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghujani 10 provinsi yaitu Kiev, VIV, Sumi, Zaborize, Mikolaiv, Vinitsya, Rifne, Kimel, Neski, Nepro, Petros, dan Odessa Tidak asal hantam Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika fokus utamanya adalah menghancurkan markas komando Gudang senjata dan fasilitas Angkatan Bersenjata Ukraina lainnya Selain itu, infrastruktur energi juga tidak lupo dari hantaman rudal dengan tujuan melumpuhkan gerak pasukan Ukraina Hari ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh presisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina, semua target yang ditentukan terkena bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia Sederek dampak dari serangan militer Rusia tidak cuma dirasakan oleh pasukan Ukraina, tapi juga warga sipil Di VIV, 30% jaringan listrik padam masih dibiarkan hingga saat ini Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh wali kota VIV, Andri Sadovi Tidak mau terlihat sebagai pihak yang kalah, Ukraina disebut langsung mengambil tindakan represif Dinas Keamanan Ukraina, mengancam akan menangkap warga sipil yang merekam serangan militer Rusia Aksi militer Rusia juga menggetarkan ibu kota Kiv hingga saat ini Hantaman rudal Rusia disebut telah merenggut 19 nyawa, melukai 105 orang lainnya Serangan di 10 provinsi adalah tindakan balasan terhadap aksi sabotase intelijen Rusia di jembatan Kurs Republik Otonomi Krimia mengatakan 3 orang tewas dalam ledakan yang terjadi di Kurs Sementara sebagian jembatan roboh pas keledakan sebuah trek yang diyakini dikirim oleh intelijen Ukraina Pasukan Rusia menyerang sasarannya di seluruh wilayah Donetimur Ukraina pada hari Selasa Serangan itu dilakukan untuk mempersiapkan jalan bagi kendaraan lapis baja Yang diharapkan untuk mencoba mengambil lebih banyak wilayah ketika perang yang telah berlangsung selama 5 bulan memasuki fase baru Serangan itu yang dilaporkan oleh pejabat regional dan militer Rusia Menyusul keberhasilan Rusia merebut kota Lisichang di Ukraina pada hari Minggu Sebuah langkah yang memberinya kendali penuh atas wilayah Luheng Salah satu tujuan perang utamanya Mengambil kendali penuh atas Donet, wilayah tetangga di Donbass bagian timur Industri Ukraina yang telah menjadi panggung pertempuran terbesar di Eropa selama beberapa generasi Adalah tujuan lain dari apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus Pasukan Ukraina yang mundur dari Lisichang pada akhir pekan mengambil garis pertahanan di daerah Donet pada hari Selasa Menurut Sergei Gadai, gubernur wilayah Luheng Pasukan Ukraina melawan upaya Rusia untuk maju menuju Slovian Kata jurubicara Kementerian Pertahanan Ukraina Sebagai gambaran tentang apa yang kemungkinan akan terus terjadi dalam beberapa minggu mendatang Pavlo Kirilenko, gubernur wilayah Donet mengatakan di TV bahwa wilayahnya telah dihantam dalam semalam Sovian dan Kramatok diserang Mereka sekarang juga menjadi garis utama penyerangan musuh Tidak ada tempat yang aman tanpa penembakan di wilayah Donet Imbonya seperti dikutip dari Reuters Polisi di Slovian mengatakan seorang wanita telah tewas dan sedikitnya Tiga orang lainnya terluka oleh serangan Rusia di pasar di sana Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut secara independen Seorang reporter Reuters di tempat kejadian melihat asap kuning mengepul dari toko perlengkapan mobil Dan kobaran api melalap deretan kiosk pasar saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api Vadim Iyak, wali kota Slovyang menulis di Facebook bahwa pusat dan utara kota itu telah ditembaki Semua orang tetap di tempat penampungan Sementara itu Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan tidak menargetkan daerah pemukiman Mengatakan telah menggunakan senjata presisi tinggi untuk menghancurkan pusat komando dan artileri di wilayah Donet Di mana Ukraina masih menguasai sejumlah kota besar Presiden Vladimir Putin telah mengatakan kepada pasukan yang terlibat dalam penaklukan Luheng Yang juga akan menjadi bagian dari setiap upaya untuk merembut kota di Donet Untuk beristirahat dan memulihkan kesiapan militer mereka Sementara unit di bagian lain Ukraina terus berperang Kedua belah pihak menerita banyak korban dalam pertempuran untuk Luheng Terutama selama pengepungan kota Kembali, Sicang, dan Siviro Donet Keduanya dibiarkan hancur Seorang reporterulitas yang mengunjungi Lisi, Sicang, para di Senin Menemukan kehancuran yang meluas Dan beberapa penduduk di kota yang pernah menjadi rumah bagi hampir 100.000 orang Sebuah mobil polisi yang penuh dengan peluru termasuk dari benda yang ditinggalkan Gedung-gedung pemerintah lokal yang hangus terbakar dan kubah emas gereja ortodok Terima kasih telah menonton!